Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu Wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'ad Akhutulisalam Kemusulimin Rahimani Rahimakumullah para pendengar Dan pemirsa roja dimanapun anda berada Kita panjatkan Segala puji syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita Yang telah Memberikan kepada kita Hidayah dan taufiknya Memberikan kesempatan kesehatan Sehingga di pagi menjelang siang hari ini Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan yang paling baik InsyaAllah Kemudian salam serta salam Semoga selalu senantiasa Dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Kepada para Keluarga-keluarganya Kepada para sahabat-sahabatnya Kepada para Tabi'in Tabi'ut-tabi'in Dan seluruh pengikut-pengikutnya Yang senantiasa istiqomah Di dalam menampakkan sunnahnya Hingga yumul qiyamah Dan ada pun Kemudian daripada itu Melanjutkan dari pembahasan yang kemarin Kita masih membahas tentang Penyakit-penyakit Yang sudah familiar Dipublikasikan semenjak tahun 1800an Oleh kaum Belanda Hingga sampai tahun 1902 Berdirinya Stovia Sekolah Kedokteran Belanda di Jawa Kemudian Western Medicine Atau istilah Kedokteran Barat Semarak Setahap demi setahap Kemudian Mulai bergantilah Penyakit-penyakit yang diderita Oleh masyarakat kita Kemudian beralih Dengan Nama-nama Yang diperkenalkan Secara resmi Penyakit-penyakit yang sudah diresmikan Namanya oleh para penguasa kita Dan para pengobat Para dokter Barat pada umumnya Dan semua pengobat tradisional pun Ikut demikian pula Maka dalam Keadaan yang demikian Maka Yang dulu akan datang Menjadi asing Yang dulu Yang awal Akan datang Menjadi baru Dikarenakan Yang baru Telah Semarak Dan telah Familiar Makru Dikenal Masyarakat Kemudian kita Memperkenalkan kembali Dan kita Meneliti Mengkaji Mulailah Para pengobat-pengobat Klasik Hendaknya dia Mulai meneliti Ataupun mengkaji Begitu pula Orang-orang yang menamakan diri Pengobatan tradisional Hendaknya mulai meneliti Dan mengkaji Karena Kalau kita meneliti Ilmu kesehatan dulu Kalau dulu Tidak ada istilah Kesehatan Tidak ada istilah Pengobatan Akan tetapi Menjadi satu Nama Hayu Keindahan Kecantikan Kesehatan Kebaikan Maknanya Kemudian dipegang oleh Satu Kalangan Dan dulu Pengobat hanya ada dua Jadi Abijaranika Seorang dukun Yang Berpegang kepada Ilmu hitam Para dukun yang Duduk di posisi Magic Paranormal Yang sekarang hari ini Kemudian para pengobat Pengobat Seperti yang lainnya Maka Untuk memahami Mah ditinjau Dari sisi klasik Tentunya Kita harus Menyingsingkan Baju Meluangkan Waktu Untuk melakukan Pendelitian Apa yang Simasu Dengan Mah Tersebut Yang pedi Intinya Mah Atau radang Lambung Ini Kalau serang literatur Yang kita dapatkan Atau tukar Lambung Adalah gejala Penyakit Atau gastritis Yang menyalang Lambung Dikarenakan Terjadinya Luka Atau terjadinya Peradangan Yang terjadi Pada lambung Hal ini Ini Mengakibatkan Sakit Mules Perih Di perut Yang mana Secara garis besar Penyakit Gastritis Atau mah Ini dibagi menjadi Dua jenis Yakni Gastritis Atau mah Akut Dan Mah Kronis Atau gastritis Kronis Dimana Penyakit Maha akut Ini adalah Inflamasi Atau reaksi Tubuh Terhadap Mikroorganisme Dan benda-benda Asing Yang ditandai Oleh panasnya Perut Bengkak Ngeri Dan gangguan-gangguan Fungsi organ tubuh Akut Dari lambung Dan biasanya Terbatas Hanya pada Mukosa Dan penyakit Maha akut Ini dapat terjadi Tanpa diketahui Penyebabnya Yang kedua Adalah yang Kronis Dimana Lambung penerita Lambung penerita penyakit Maha ini Yang kronis Mungkin mengalami Inflamasi juga Ya Secara kronis Diri tipe gangguan Tentu yang menyebabkan Gastritis Atau mah Diri tipe yang spesifik Yaitu Gastritis Kronis Dan benyis penyakit Mah yang dilihat Ini berdasarkan Tingkat keparahan Maka biasanya dibedakan Menjadi Ada mah ringan Ada mah Dimana Mah ringan ini Tergolong tahap ringan Dimana biasanya Setiap orang Yang sudah berada Di tahap ini Jika dilakukan Pemeriksa Akan terlihat Asam lambungnya Berlebih Di bagian dinding Dinding lambungnya Atau mah sedang Yang mana pada tahap ini Sudah menyebabkan Nyeri Sakit Mual Yang menyakitkan Di perut Mual dengan menyakitkan Di perut Kemudian Mah kronis Yang berikutnya Yang mana hal ini Sudah parah Intensitasnya Dibandingkan dengan Mah biasa tadi Kemudian yang berikutnya Lebih parah lagi Kanker lambung Yang terjadi Akibat mikroorganisme Yang merugikan Dan penyebabnya Bisa dikarenakan Penderita makan Secara tidak teratur Atau terdapat Mikroorganisme Yang merugikan Atau mengkonsumsi Obat-obatan tertentu Atau terjadi Dikarenakan Sebab-sebab lainnya Seperti Mengkonsumsi alkohol Sehingga terjadi Panas pada perut Pola tidur Yang tidak beraturan Stres yang berkelanjutan Dan mah juga Bisa terjadi Apabila penderita Telat makan Kemudian sewaktu makan Si penderita Mah ini Makan dengan Porsi yang terlalu banyak Ini terjadilah Gejala-gejala tadi Dan bagi penderita Mah yang sudah parah Penyakit mah tersebut Berbahaya sekali Dan bisa menyebabkan Kematian Dan gejala-gejala Yang tampak Biasanya adalah Sakit saat buang air besar Mual dan muntah Sering merasa lapar Perut kembung Nyeri yang terasa perih Pada perut dan dada Sering bersendawa Selain itu Penyakit ini Dipercaya memiliki Kebun-kebun jenis minuman Dan makanan Yang kurang baik Dikonsumsi Yang menyatakan demikian Di antaranya Berdasarkan Diteratur disebutkan Minuman yang merangsang Pengeluaran asam Lambung Di antaranya Kopi Anggur putih Seri buah Kemudian sirup Susu Kemudian makanan Yang sangat asam Pedas Seperti cuka Cabai Merica Yang mana Makan tersebut Merusak dinding lambung Dan makanan Yang sulit dicerna Sehingga memperlambat Pengosongan lambung Karena lain Dapat menyebabkan Peningkatan ketegangan Dalam lambung Seperti Makan-makanan yang berlemak Kue, tar Coklat, keju Kemudian Makanan yang melemahkan Kelip kerongkongan bawah Sehingga menyebabkan Cairan lambung Dapat naik ke kerongkongan Seperti alkohol Coklat Makanan tinggi lemak Dan gorengan Yang lainnya Makanan minuman Yang banyak mengandung gas Soft drink Terlalu banyak serat Antara lain Seperti Sawi Kol Langkah Pisang ambon Turin Kemudian Buah kedondong Dan buah-buah Yang dikeringkan Serta minuman Yang mengandung Banyak gas Minuman bersoda Selain itu Kegiatan yang dapat Meningkatkan gas Dalam lambung Juga Harus dihindari Seperti makan permen Permen karet Merokok Tetapi Ini semua Masih butuh Rujukan penelitian Ada pun secara Klasik Setelah kita melihat Literatur yang ada Dari berbagai literatur Yang disebutkan Lepas Ahli Kemudian kami Merangkum Kami mengadakan Penelitian Untuk Mengadakan Melakukan Pemetaan Yaitu Pemolaan Dibikin Sebuah pola Penyakit Belum masuk Kepada pola Apa Penyakit Mah tersebut Kami mendapati Dua juga Yaitu Mak akut Dan makronis Kemudian saya Melakukan Pemolaan Atau Pemetaan Maka saya mendapati Pada emah Akut ini Ada Empat pola Yang kita dapatkan Yang pertama Adalah Berdasarkan Keluhan tadi Yang pertama Pola dingin Dan pola lembab Dimana pola dingin Lembab Ini Secara umum Kalau dalam Kesehatan klasik Gejalanya Nyari perut Dan bergolak Kurangnya Keringat pada Cuaca yang panas Serangan akut Muntah Dan diari Pada perempuan Terjadi keputihan Dengan bau yang amis Rasa dingin Pada perut Bagian bawah Dan alat jenital Atau alat-alat Kemaluan Batuk yang ketika Membatukan Ludah itu Suaranya rendah Diari dengan mengeluarkan Veses yang lunak Ini gejala Perstanda-tandanya Dengan bau yang tidak sedap Atau adanya ludah yang Dengan mudah dibatukan Ada ludah Tapi dengan mudah Dikeluarkan dengan batuk Kemudian terjadinya Pembengkakan pada tangan Dan kaki Sakit kepala Sulit bergerak Nyeri pada bagian tubuh Nyeri bersendian Uri yang sedikit Dan sakit pada perut Uri yang sedikit Bening Kemudian sakit pada perut Ini masuk kategori Tanda-tanda Pola penyakit Dingin lembab Yang terdapat Keluhan yang terdapat Atau tanda-tanda Dan gejala manifestasi Gejala maupun tanda Yang tampak pada Penderita penyakit emah Yang kedua Adalah penyakit emah Yang Kita kategorikan Pada pola penyakit Panas Musim panas Dan kelembapan Yang mana gejalanya Rasa kenyang pada perut Begah Tidak mau menerima makanan Rasa terbakar pada anus Anusnya panas Tidak nyaman Di dada Cesak Gasnya naik Sampai ke dada Kemudian diari Demam Mengejan saat Defakasi Atau saat proses Pengeluaran banggar besar Kemudian Kurang selera makan Berkeringat Karena cuaca yang panas Atau dikarenakan Mengenakan kain yang hangat Urinya terkadang Memerah Serangnya tiba-tiba Tiba-tiba Muntah Atau diari Haus Muntah Dengan partikel Yang mengandung asam Atau rasanya asam Kemudian fesisnya Kotorannya kuning Dan cair Maka Ini Masuk kategori Pola Keluhan mah Yang masuk Kategori pola Penyakit panas Musim panas Dan kelembapan Dimana yang pertama Makanan obat Yang cocok Manakala dingin lembab Yang menyebabkan Mah Pola penyakit dingin lembab Yang menyebabkan Mah Makanan obat yang cocok Di antaranya ada Adas Atau jahe Daya segar tentunya Kemudian ikan gurame Seledri Kulit ubur-ubur Atau rebung Kemudian benih kedelai Ada yang kedua Mah yang disebabkan Pola penyakit panas Musim panas Dan lembab Maka bisa diobati Dengan pisang rebung Makanan obatnya Pisang Rebung Pisangnya pisang kepok Kemudian rebung Seledri Putih telur Ayam kampung Kepiting Mentimun Kemudian Daun papermin Ikan gurame Kemudian Kedelai Atau benih kedelai Atau biasa Apa Toge dari kedelai Bisa Kemudian yang ketiga Adalah Emah yang disebabkan Karena pola penyakit Pencernaan perut Yang kurang baik Yang mana Kejalanya nyari perut Atau pemengakan Dan membaik Setelah buang air besar Ketika menelan makanan Terasa asam Dan ketika sendawa Nafasnya tak sedap Atau Sering sendawa Dengan kurang Selera makan Buang air besarnya Berairan sedikit Susah tidur Nafasnya asam Tak sedap Sakit perut BAB nya Bau Baunya sangat Tidak sedap Ketika muntah Terkadang disertai Dengan diare Terus menerus Muntah dengan Makanan yang rasanya Asam dan Baunya tak sedap Dan menyukai Makanan-makanan Yang dingin Maka Pola penyakit Yang demikian Lomah Kemudian kita Kategorikan Kita kelompokkan Pada pola penyakit Pencernaan Atau lambung Yang kurang baik Atau perut Perut besar Maksudnya Maidah perut besar Atau Yang kurang baik Yaitu makanannya Anggur Langkah Teh Dan tomat Sebaliknya Kalau yang keempat Yaitu Manakala terjadi Emah Yang dikelompokkan Pada pola penyakit Disebabkan oleh Pola penyakit Astenia Haror Lemahnya panas Pada limpa dan lambung Atau limpa dan perut Dengan gejala nyeri perut Urin bening Tangan kaki dingin Diari dan muntah Yang muncul sering Kelelahan Cegukan Dengan suara yang rendah Menyukai kehangatan Dan Suka dengan dipijat Perutnya dipijat Enak Dan nyeri yang memburuk Saat kelelahan Nyeri yang memburuk Ketika lapar Dan ketika Istirahat Membaik Lelah Memburuk Istirahat membaik Lapar memburuk Makan membaik Ratu wajahnya pucat Keringatnya dingin Dan kaki tangan dingin Kurang selera makan Nafasnya pendek Perutnya sakit Kadang bergolak Dan muntah Makanan yang tidak tercana Kembung di perut Maka biasanya Makanan yang bagus adalah Sirip ikan hiu Adas Lada hitam Lada putih Daging kambing Ini dikarenakan Kekurangan panas Ikan guramai Bahang putih Ataupun daging sapi Ini yang Akut Ini yang kedua Yang kronis Ada pun yang kronis Kami kelompokkan Menjadi Lima Yang pertama Adalah Emah dikarenakan Pola penyakit Pencanaan lambung Yang kurang baik Yang kejalan Nyeri perut Bengkak Yang membaik Setelah buang air besar Perut dan nyeri Kemudian terasa bengkak Kemudian setelah buang air besar Membaik Ketika menelan Rasanya asam Sendawanya Nafasnya tak sedap Sendawa dengan Kurang selera Nafsu makan Kemudian juga Muntah diari Menyukai minuman Minuman yang dingin Maka Kanan yang Bagus Adalah Anggur Nangka Teh dan tomat Ada pun yang kedua Adalah Emah dikarenakan Pola penyakit Energi hati Yang menyinggung Lambung Atau menyinggung Perut besar Dengan gejala Perut bergejolak Sendawa Tidak nyaman pada Dada Gasnya naik Segukan Buang air besar Tidak teratur Nyeri di bagian Dalam perut Nyeri yang berpindah Antara kedua sisi Iga Iga kanan Dan iga kiri Berpindah-pindah Sakit perut yang memburuk Jika terjadi Gangguan emosional Itu memburuk Sakitnya Kemudian Muntah asam Atau darah Maka Makanan yang baik Adalah ikan gurame Seledri Kemudian jagung Gula coklat Atau gula aren Kemudian jeruk manis Kacang Kurma merah Dan kurma hitam Ataupun Jamur putih Ada pun yang ketiga Emah Dikarenakan Pola penyakit Astenia rutubah lambung Kekurangan Cairan Atau kekurangan Kelembapan pada lambung Dengan keluhan Rasa terbakar di perut Semelit Batuk kering Bibir kering Rasa kering di mulut Dan selalu Ingin Meminum minuman yang dingin Terjadi Dispegia Atau sulit menelan Ketika menelan makanan Sulit Cegukan Rasa panas Di tangan dan kaki Pencanaan tidak baik Susah tidur Demam periodik Tetapi ringan Dan tidak turun naik Demam Demam Rendah Tidak ada selera makan Jantungnya berdebar Perutnya sakit Yang manakala terjadi Perut kosong Belum makan Maka tambah sakit Kemudian terkadang Muntah Sampai kebedaan Muntah darah Maka makanan yang bagus Di antaranya adalah Daun gingseng Alfa-alfa Sarang burung walet Keju Kacang merah Asparagus Tenur ayam Sotong Bagus pula bebek Tenur bebek Jambu putih Tiram Dan royal jelly Ini bagus pada penerita Emah yang demikian Kemudian yang terakhir Yang keempat Emah Dikarenakan pola penyakit Kekurangan panas Pada limpa dan lambung Ada pun yang kelima Adalah Pola penyakit Emah Dikarenakan pola penyakit Pembekuan darah Pada lambung Yang mana gejalan Yang merasa kosong Perutnya sakit Nyeri yang memburuk Mana kena dipijat Justru yang tadi ada Yang dipijat enak Ini dipijat Nyeri Di dalam perut Seperti tusuk-tusuk Dikarenakan adanya Pembekuan darah Nyeri bagian dalam perut Dan tidak suka dipijat Menghindari tekanan Letak sakitnya Menetap Tidak berpindah Terkadang bisa Muntah darah Makanan lambat yang bagus Adalah diantaranya kunyit Ula aren Terong Atau sayurnya Kedilai hitam Kepiting Kemudian bulir padi Ya kemudian Bulir padi yang digiling Kemudian pepaya Ini Bagus Buat penderita Mah yang Akut Mah yang kronis Dengan Penyebab pola penyakit Bekuan darah Pada lambung Ini pengelompokan Yang kami lakukan Kami lakukan penelitian Dilakukan oleh Kami Kemudian Bahwasannya Permasalahan pada perut Maka tidak lepas pada Makanan Makanan Dimana Perut besar Maidah Perut besar ini Terkadang Kita tidak memiliki Pemikiran Bagaimana mengatur Makanan tersebut Bagaimana mengatur Makanan tersebut Karena orang hari ini Kecenderungannya adalah Memilih hal-hal yang Paling mudah Selama itu halal Kenapa tidak Sekali-sekali Kan boleh Sekali-sekalinya itu Berapa kali Kadang-kadang Untuk membela diri Membela diri kita Kita akan mencari dalilnya Bahwasannya bukankah Dulu ada Sahabat juga yang Minum susu Sampai kekenyangan Semur hidup berapa kali Sementara kita Berapa kali Terkadang kita Membela diri Dengan hal yang demikian Padahal Sahabat Tepuk kira Orang yang minum Susu berapa kali Minum susu Sampai kenyang Dalam seumur hidupnya Kita berapa kali Ya Kita hampir Tiap hari Tidak pernah Mengerti Sepertiga makanan Untuk Apa Diisi perut Sepertiga untuk makanan Sepertiga untuk air Sepertiga untuk udara Bahkan kita Tidak pernah Mengerti Yang kita Mengerti adalah Makan Dan makan Batas kebanyakan pun Kita tidak mengerti Kalau sudah sakit Kegendutan Perut buncit Baru Oh iya Saya kebanyakan Terpaksa Apa yang terpaksa Ya Wajarlah Kalau kemudian Yang dikatakan Ya memang Perut rumah penyakit Bukan sabna Nabi SAW Tapi perkataan Haris bin Kalada Maksudnya Perut adalah rumah penyakit Ini disebutkan Ibn Qayyamal Juzia Disebutkan Para ulama Disebutkan Alimam bin Muflih Walaupun ini perkataan Bukan perkataan Nabi SAW Ya Orang dulu Bagaimana mereka Menahan makanan Tidak terlalu banyak Dan orang hari ini Dan Nabi SAW Mengajarkan makanan Menjadi obat Sebenarnya disebutkan Relemen Muka Menjadi lumaat Bahwasannya Menjadikan makanan Itu obat Sebagai obat Hal demikian Dilakukan Dikarenakan Pokoklah Makan mereka Orang-orang dahulu Sebelum kita Itu Kehidupan mereka Sangat zuhud Warok Dan mereka tidak Berlebihan Dalam makanan Dan benar-benar Tidak berlebihan Tidak kayak kita Tidak kayak kita Dalam keadaan Tidak berlebihnya Pun berlebih Di rumah saya Makanya tidak berlebih Itu udah berlebih Sekali-sekali Kalau bertamu Lebih parah lagi Di rumah kita Saja Kita udah berlebih Dan itu Tidak kita sadari Yang seperti itu Kalau kemudian Kadang-kadang Kemudian kita Membela diri Bukankah Ini sesuatu Yang halal Betul Tapi ketika Inilah yang menyebabkan Kau muslimin Pada sakit Dikarenakan Banyaknya makanan Yang mereka tidak hindari Ingat bahwasannya Pola hidup kita Itu mencerminkan diri kita Terkadang kita mengatakan Diri kita Al-Sunnah Yang mana yang kita kerjakan Pola hidup mana Yang kita Contoh dari pendahulu kita Ibadahnya kita jauh Akhlaknya kita jauh Adabnya kita jauh Pola hidupnya kita jauh Maka hari ini Kemudian ketika Kondisinya tidak seperti Yang dulu ya wajar Orang dulu pada sehat-sehat Orang sekarang pada sakit-sakit Padahal sama-sama Qurannya Sama-sama hadisnya Sama ulama'nya Tapi pendahulu kita Mengalami kesehatan yang maksimal Sementara kita mengalami Keterpurukan Dan menyedihkan sekali Ya maka Pola tidur yang bagus Pola pikir yang bagus Sehat Seorang hendaknya Memakan sesuai dengan Kebutuhannya Tidak perlu membela diri Ya Perlu mencari dalil Kemudian Apa Ini Tidak ada masalah Makanya banyak sekali Kadang-kadang orang yang Saya darah tinggi Tidak apa-apa saya makan ini Makan itu Silahkan Kalau ada apa-apa silahkan Rasain sendiri Atau orang-orang yang demikian Dia akan teriak-teriak sendiri Saya sakit ini Saya sakit itu Ya maka perhatikanlah Kekhawatiran Kecemasan juga menyebabkan Maka Ukuran makanan itulah Kalau ada orang yang mengatakan Kemudian Sekali-sekali tidak masalah Kita bertanya kepada mereka Berapa kali Anda tidak kenyang Sementara Orang-orang dahulu Kadang-kadang 40 hari Ada yang 4 bulan Tidak pernah merasakan kenyang Berapa kali Anda tidak pernah kenyang Ya Bahkan kita terlanjur Menumpuk makanan Yang terlalu berlebih La'udhu billah Penyakit ini Disebabkan oleh diri kita sendiri Terkadang kita Oh ini ujian Sungguh kita Diri kita sendiri Yang menganiaya Tubuh kita ini Ya Hingga dampaknya Kita rasakan sendiri Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya Al-Sulatuh Assalam Ya Untuk Pola penyakit yang ini Karena penyakit ini Berkaitan juga dengan emosi Berkaitan juga dengan perasaan Berkaitan dulu dengan pola hidup Pola tidur Pola makan dan seterusnya Yang nanti kita akan jelaskan pada Sesi yang terakhir Selanjutnya Kita masukin sesi yang kedua Sesi tanya jawab Nah Saya kira saya cukupkan Penjelasan tentang Gangguan pencarnaan ini Atau gangguan emak ini Ya Dan Untuk sesi tanya jawab Akan dipandu oleh Saudara saya lah Redak Berkaitan beliau Terima kasih Sesi tanya Saya ajak menjelaskan Selakalah bagi orang yang Tidak tahu Seberapa Sepertiga itu Kemudian akan terjadi Kelemahan pada limpa Perut kecil Terjadi kelemahan pada Perut besar Terjadi kelemahan pada Perut kecil Atau terjadi kelemahan pada Perut besar Ada pun perut Kecil Perut besar Yakni maida Ini digunakan untuk Mendapatkan makanan Untuk Mewadai makanan Semua makanan yang dimasukkan Itu Masuk ke dalam Perut Ke dalam perut Besar Semua makanan yang ada Itu masuk ke dalam perut besar Sementara Setelah diurai Dipecah Diurai Kemudian masuk ke dalam Perut kecil Atau tihal Ketika terjadi Permasalahan pada Perut besar Baik dikarenakan Makanan yang Ada tiga hal minimal Yang pertama Dikarenakan Makanan yang tidak tercerna Ya Yang kedua Dikarenakan Tidur yang tidak teratur Karena tidak tercerna Bisa jadi dia Makan terlalu banyak Atau mengkonsumsi sedikit Tetapi Susah dicerna Kemudian yang ketiga Emosi Ada pun emosi Khawatir Cemas Kemudian Berfikir Yang berlebihan Terus menerus Dan berlebihan Kalian rindu Cinta Yang berlebih Berfikir Berlebih Sampai stres Ini akan mengakibatkan Gangguan pada perut Perut susah untuk Mencerna makanan Energi vitalnya melemah Susah untuk mencerna makanan Panas jantung Tidak bisa masuk Kedalam lambung Kedalam perut Kalaupun dia masuk Maka dia akan Membuat peradangan Di sana Karena kelemahan Perut di dalam Mencerna Makanan Dan kurangnya panas Yang datang Dari Jantung Dan ketika datang Mendadak Kemudian memberikan Pemanasan yang berlebih Sehingga terjadinya peradangan Sementara perut itu sendiri Ketika tidak bisa dicerna Seharusnya mendapatkan Menurutubah Cairan yang lembab Bahasa saya Sari pati makanan Kemudian seharusnya Turun ke perut kecil Kemudian didistribusikan Atau tihal Kemudian didistribusikan Mandek Stuck Dikendal jivitalnya lemah Ini jivital dari jantung Ataupun ini jivital dari Lambung Dikendalikan kekhawatiran Kecemasan Atau tidur yang kurang Ya Kalaupun kemudian dikatakan Apakah mestik tidur yang kurang itu Akan menyebabkan Makanan tidak bisa tercerna Tidak Tidak Ada dua golongan Yang pertama Tidur kurang Tidur kurang tidak bisa mencerna makanan Yang kedua Tidur kurang bisa mencerna makanan Yang tidur kurang bisa mencerna makanan Ada yang bisa menguatkan kolbunya Karena Di dalam tubuh kita ada Sugumbal Daging Ada sugumbal darah Sugumbal daging Yang mana Kalau dia rusak Rosak semua Kalau dia baik Baik semua Dia adalah kolbu Kalau kolbunya tenang Kalau kolbunya Farhan Gembira Kemudian Terarah Maka tidak menjadi masalah Bangunnya Itu Untuk sesuatu yang menyenangkan kolbunya Maka tidak menjadi masalah Maka Sebagai contoh Berapa banyak para ulama Yang tidurnya sedikit Tapi tidak menjadi masalah Tapi yang jadi masalah adalah kita Sanggupkah kita Bergadang seperti Bergadangnya para ulama Yang semakin Bergadangnya mereka Rahimahullah ta'ala Atau yang masih hidup Afidullah ta'ala Itu kemudian mereka Memikirkan Umat dan din Untuk agama ini Din ini Tidak seperti kita Bergadangnya kita Membawa pekerjaan yang Melumpuk Maka binasalah kita Dikarenakan pola hidup kita sendiri Atau makanan Kita mau makan makannya Tidak bisa dicerna Ya Kalau kemudian ada Kita cerdas Kita melihat makanan Tidak hanya kita pilih Apa yang tidak bisa kita cerna Maka jangan dipaksakan diri Kalau kemudian dibilang Apakah kita harus menolak Nabi Salah Salam juga pernah menolak Ketika diberikan dop Karena tidak terbiasa memakan Makanan tersebut Kenapa kita tidak Ya Ini ada masalah Kita menolak kan Kalau kita Masukkan Kemudian menjadi penyakit Kemudian kita menolak Dosa Ketika kita menolak Karena sesuatu yang Tidak terbiasa pada diri kita Usahakan sesuatu yang biasa Alimu Fuli membiasakan diri Sesuatu yang biasa Itu obat Menjadi kekuatan tubuh Menjadi ulu hati yang seperti itu Maka demikian yang harus dilakukan Adapun Makanan-makanan yang cocok Dihindari Seperti gula pasir Makanan yang cocok digunakan Ya Itu Seperti burung pipit Ikan gurame Cocok Ya kemudian Kunyit Ditambah dengan Daun beluntas Satu genggam Kemudian kunyitnya Satu ibu jari Kemudian buah mengkudus Setengah separuh buah Kemudian direbus Dengan tiga gelas air Sampai mendidih Kecilkan apinya Biarkan lima menit Saring bagi tiga Minum pagi Siang sore Setelah makan Ada pun untuk Obat luarnya Bisa menggunakan Daun bimbing muluh Ditumbuk Kasih garam sedikit Kemudian dibalurkan Sampai kering Kemudian dibersihkan Pakai hangat Deneral langkat penyakitnya Dan bermanfaat Bagi para pendengar Misalnya Baik demikian Saudari Siva di Cikarang Semoga bermanfaat Jawaban dari Sinsi Di belakang Saudari Siva dari Cikarang Silahkan di 0218236543 Nah Halo 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Silahkan ibu Dengan siapa di mana Ibu Rumi Dari Bantu Baik Silahkan ibu Iya Ini Tad usia Ibu Udah 67 66 Keluhannya Ada keluhan Jadi sering Kempung Gitu Ustaz Gak ada masalah Cuma Keluhannya Itu aja Untuk Nantinya Ustaz Karena memang Terganggu sekali Dengan Kempung perut ini Iya Terima kasih Terima kasih Waalaikumsalam 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 Silahkan Ada Dua cara Untuk mengatasi Kembung Ibu bisa Menggunakan Bahan obat Bisa menggunakan Sayuran Ibu Kalau Enggak Memanfaatkan Sayuran Maka bisa Bikin sayur Bening Diberbanyak Temu kuncinya Karena temu kunci Itu Menghilangkan Kembung Satu Kedua Bisa menggunakan Obat Untuk menggunakan Obat Ibu bisa menggunakan Kunyit Satu jari Kemudian Diparut Seduk pakai air Setengah gelas Aduk Kemudian Disaring Diminum Atau Kencur Ini obat juga Atau kencur Dikunyah Bangun tidur Mau tidur Kemudian Minum air hangat Demikian Bermanfaat Bagi para pendengar Kalau di Bandung Ada soto Bandung Soto lobak Kalau ditambah Dengan tumu kunci Masuk juga Lobak Yang panjang Putih panjang Bagus juga Baik Demikian Ibu Semoga bermanfaat Jawaban dari Sinsi Di belakang Ibu Dari Bandung Silahkan 0218236543 Sebelum kita beralih Ke pesan singkat Halo Halo Ya Bagi Anda yang ingin berinteraksi Berkonsultasi Perihal materi kita Yaitu penyakit ma Silahkan di 0218236543 Ataupun kesehatan Anda yang lainnya Nah Halo Halo Ya silahkan sudah masuk Dengan Ibu Jamilah Di Jakarta Ibu siapa maaf Ibu Jamilah Ibu Jamilah Silahkan Ibu Tidak Saya ini Perutnya Kalau makan Pedas Rasa panas Lalu di tengah-tengah Ada berita Sering muntah Sama Lalu tulang Kaki sama tangan Sering sakit Tulang apa Ibu? Tulang kaki Tulang kaki Sama tangan Pertanyaannya apa Bu? Kenapa Pak? Pertanyaannya apa? Ini Saya sering ngerasain Sakit Tapi di tulang Sudahkah cukup? Sama tangan Cukup? Baik Terima kasih Ibu Cukup ya? Kalau makan pedas Terasa panas Memuat Baik Terima kasih atas interaksi Ibu Jamilah Iya Terima kasih Sama-sama Waalaikumsalam Intinya nyeri ya Nyeri tulang Nyeri tulang Ibu bisa menggunakan daun salam Lima lembar Ditambah dengan lengkuas Satu ibu jari Daun salam tiga lembar Kemudian lengkuas Daun salam lima lembar Kemudian lengkuas Satu ibu jari Kemudian direbus Dengan dua gelas air Saring bagi dua Minum pagi dan sore Pada bagian yang nyeri Diparutkan lengkuas juga Kemudian dibalurkan Kemudian-kemudian Langkat penyakitnya Dan bermanfaat bagi para pendengar Misalnya yang lainnya selanjutnya Baik Terima kasih Sinti Dan kepada Ibu Jamilah Semoga bermanfaat Dan juga kepada pendengar Dan pemilsa Roja TV Lalu kami beralih Ke layanan pesan sikat kami Telah banyak masuk Pertanyaan dari Anda Kami bacakan dari Ibu Ida Kalimantan Salam alhamdulillah Saya ingin bertanya Umur anak saya Dua tahun Namun badannya Lembek dan seperti bayi Belum bisa berjalan Dan bagaimana caranya Agar anak saya Umur dua tahun ini Bisa berjalan Dan badannya tidak lembek Seperti bayi Tumbuh kembang Tumbuh Kemudian berkembang Itu berkaitan erat dengan Esensi atau nutfah Yang ada pada tulang punggung Yang mana hal tersebut Biasanya terjadi Dikanakan pasca produksi Ya Pasca Pasca Praproduksi Jadi permasalahan adalah Praproduksi Jadi Tiga bulan Sebelum berhubungan Kondisi Suami dan istri Kalau Biasanya Kalau Jenis kelaminnya wanita Adalah dominan wanita Jenis kelaminnya pria Dominan pria Maka Ketika Kualitas Nutfahnya Sel telur Atau spermanya Kurang bagus Yang diturunkan Dari taroib pada wanita Atau dikeluarkan Dari sulbi pada pria Itu kurang bagus Maka hal ini Akan mengakibatkan Kurangnya Esensi Pada Anak tersebut Kurangnya esensi Pada anak tersebut Dari Praproduksi tadi Bisa juga Tidur terlalu malam Memakan Makanan Ya Yang tidak standar Dalam kesehatan Kemudian Hal ini menyebabkan Kurangnya nutrisi Pada anak Sumsumnya Lemah Kurang Yang bisa dilakukan Setelah lahir Itu memang sudah Terjadi Yang Kelanjutannya Maka Silahkan Dipikirkan Ketika Anda Makan Maka Perhatikanlah Apa yang akan dimakan Apakah itu layak Menjadi sperma Atau menjadi darah Dalam tubuh Sehingga bisa digunakan Untuk beribadah Atau digunakan Untuk Mengembang Biakan keturunan Lebih penerus Perjuangan Kemudian Bisa juga Ketika anak Telah lahir ini Ada Beberapa Bahan obat Saya ambil Salah satu Yang paling familiar Adalah Meniran Ibu bisa Menggunakan Meniran Satu genggam Anaknya Kemudian Direbus Dengan Satu gelas air Ya Sampai mendidih Kecilkan apinya Kecilkan apinya Sampai tersisa Menjadi setengah gelas Kemudian Diminumkan Sekali minum Satu sendok teh Pagi Siang Kemudian sore Masih sisa Kemudian boleh dihangatkan Ya Di Magic Home Atau dimana Boleh dihangatkan Sampai habis Kemudian baru ganti lagi Benar-benar Langkah penyakitnya Selanjutnya Jadi cara penakarannya Ya ini dengan Menggenggaman Anak tersebut Bukan ibunya Jangan salah Ibunya nanti Berlebihan Baik terima kasih Jawaban serta Solusinya Dan kami masih bacakan Pesan singkat Dari Ibu Suparmi Purbalinga Assalamualaikum ya Sinsay Saya sering Sakit tipes Apakah ini Dikarenakan Saya dulu sering Terkena penyakit Mas Apakah ada Penyebabnya Tipe juga dari pencanaan Tipes juga dari pencanaan Kelelahan Pola makan yang tidak bagus Pola tidur yang tidak bagus Tipes pencanaan Emah pencanaan Purut buncit pencanaan Kegemukan pencanaan Ya Ya Dan Di samping itu juga Kelelahan Baik kelelahan Pikiran Atau kelelahan Bergerak Maka bisa menggunakan Obat Ya Di samping Istirahat yang teratur Maka bisa menggunakan Mentimun Dua Kemudian dikukus Kemudian diperas Ambil airnya Diminum Pagi Dua timun Siang dua timun Sore dua timun Demikian Dan memanfaat Bagi para pendengah Dan misalnya Baik terima kasih Jawaban serta Solusinya Kami bacakan Masih dari Pesan Sika Salam Apakah penyebab Terjadinya Asam lambung Dan apakah Bahaya Dari sakit Asam lambung Tersebut Dan bagaimana Pencegahannya Sebenarnya Tadi kita telah Jelaskan tentang Dari sisi literatur Anda juga bisa Klik di internet Keluar juga Tentang permasalahan Trajedinya Asam lambung Dan seterusnya Akan tetapi Dari sisi kami Kami telah melakukan Telah Ilmiah Berdasarkan kami Sudut pandang kami Kemudian dibagi menjadi Dua Sama aku Aku dan kronis Yang masing-masing Satu Empat Dibagi menjadi Empat pola Dan lima pola Yang menurut Pemahaman kami Bahasanya Fungsi hati Yang berlebih Tidur terlalu malam Makanan yang tidak beres Kemudian Kandungan asam Yang ada pada hati Naik Ini versi kami Kandungan asam pada hati Naik Kemudian menekan Makanya tadi ada bahasa Menyinggung lambung Fungsi hati naik Kemudian menyinggung lambung Kemudian menekan lambung Ada pun bahayanya Tadi disebutkan oleh Beberapa literatur Ada yang juga bisa Menyebabkan kematian Tapi yang jelas Gangguan perut ini Yang harus dilakukan Pencegahannya Adalah Menjaga pola hidup Makan tidak berlebih Sepertiga untuk makanan Sepertiga untuk udara Sepertiga untuk air Ya Cerdas lah kita disitu Bisa gak kita disitu Dan Kalau kita belum pernah Makan seperti ini Jangan sampai Kemudian pada saat Walimah Sekali-sekali Bukan sekali-sekali Itu yang keberapa kali Ya Kadang-kadang orang di rumah Juga makan kekenyangan Tidak menggunakan Sepertiga Sepertiga-sepertiga Tidak Bukan menggunakan Sepertiga untuk makan Sepertiga untuk makan Sepertiga untuk air Sepertiga untuk udara Tidak Tidak digunakan demikian Akan tetap ketika ada Walimah Sekali-sekali Padahal Dari dulu pun tidak pernah Dari dulu pun kayak gitu Terus yang dilakukan Ya Nantinya ketika Walimah sekali-sekali Itu memang Kalau memang kita Pola hidup kita memang Sudah Tiap hari kita itu Sepertika untuk makanan Sepertika untuk minuman Sepertika untuk udara Ya Itu keharian memang begitu Kemudian sekali seminggu Misalkan ada Hajatan lah Atau undangan teman Atau apa Kemudian kita makan Itu namanya sekali-sekali Kalau di rumah juga Sampai Kenyangan Belum minum aja Udah Tahap Udah kekenyangan Kemudian ketika Walimah sekali-sekali Ada undangan teman Sekali-sekali Sekali-sekali yang mana Ya kan Kadang-kadang kan begitu Sekali-sekali Kemudian maki Atau Bahkan lebih Aneh lagi Ada yang menggunakan Keidahannya Menjaga kesehatan badan Yang artinya Yang penting kita Dianjurkan makan Itu lebih diutamakan Daripada Berpantang dulu Ya itu kan tempatnya Ada Ada tempatnya Kalau kita tidak pernah Berpantang Yang mana Walaupun Berpantang Ini dalam hal Menjaga kesehatan Yakni Berpantang Berlebihan Seperti Di Tafsar Al-Qudu Disyatakan Al-Imam Al-Uqmanul Hakim Menyatakan kepada Anaknya Gak boleh berlebihan Kalau sudah kenyang Sudah tutup Jangan sampai Kemudian Dimasukkan lagi Karena tidak Di rumah kenyang Tiap hari kenyang Pagi kenyang Siang kenyang Sore kenyang Besok lagi demikian Begitu ada undangan teman Lebih parah lagi Begitu ada undangan Walimah Lebih parah lagi Kalau sekali-sekali Tidak ada masalah Gak ada sekali-sekalinya Kita Tiap Tiap Maka Penjagaan demikian Kemudian pola pikir Jangan stress Enjoy saja Dalam hidup Kalau sesuatu tersebut Dipikirkan Tidak merubah keadaan Kau usah dipikirkan Doa saja Kalau kita berpikir Tidak merubah keadaan Doakan saja Mudah-mudahan selesai masalah Ya Kadang-kadang enggak Kita berpikir Bukan banting tulang Banting pikiran Kalau enggak selesai Salah sudah Pikiran Bisa menyebabkan demikian Maka banyaklah Mengikuti kajian Ya Demikian Pencegahan Pola tidur yang bagus Habis isa Tidur Jangan selalu berkadang Sekali-sekali Boleh Sekali-sekali Kalau itu menguatkan Kolbu kita Begitu pula dengan makan Kenyang Sekali-sekali Gak ada masalah Ya Tetapi Janganlah keturusan Memakan makanan Yang tidak benar Di perut Tidak bisa dicerna Mentang-mentang halal Kemudian terlalu banyak Ditumpuk Saya ingat perkataan Syekh Ahmad Farid Salah satu Pintu Masuknya syekhatan Adalah kekenyalan Mudah-mudahan Bermanfaat selanjutnya Perihal pola makan Dan pola tidur Dikatakan tadi kan Tidur yang terbaik Adalah Selah isa Nah Kalau Makannya itu gimana Ketika kita makannya Selah isa Sebelum isa kita makan Selah isa kita tidurin Terlalu dekat Tidak Untuk pencanaan di lampu Sebenarnya gini Sehabis isa itu Tentunya Ada jarak Karena Makan malam itu kan Paling maksimal itu kan Habis maghrib Habis maghrib itu Paling maksimal Habis makan kemudian Sholat isa Setelah Sholat isa Sampai jam 8 Mungkin lah Bahkan jam 9 Barat tidur Kan jaraknya ada panjang Sekiranya Ini Kalau kemudian dikatakan Ini jarak itu kan Penelitian barat sebenarnya Habis makan tidur Habis makan Kemudian tidur Bisa tidak Bisa Artinya Kalau orang barat tersebut Meneliti sampai Keseluruh Pelosok Maka banyak sekali Yang mengandalkan demikian Contoh para petani Nyangkul Apakah dia habis Nyangkul Kemudian istirahat Setelah jam dulu Baru tidur Tidak mungkin Waktunya mepet Atau kerja pabrik Mereka mesti makan Habis makan Eh sholat Sholat ya Habis sholat makan Habis makan Jam 2 nanti kerja Maka malah Lohon tidur dia Kalau gak tidur Kalau melek dia Kadang Maka pekerjaan sudah menanti Dia tidak Istirahat Dua Tiga Para nelayan Ya Para nelayan Kalau kita Meneliti para nelayan Yang Apa Bukan nelayan harian Kalau nelayan harian Gak ada tidur Nelayan yang 7 bulan di laut Yang mencari ikan tuna Mencari ikan hiu Apa yang terjadi Di sana Mereka Yang mereka Lakukan Jam 4 sore Tarik pancing Ambil pancing Jam 4 pagi Selesai Jam 4 pagi selesai Dia makan Setelah makan Tidur Karena jam 6 Dia harus kerja lagi Turun pancing lagi Kalau tidak Dia gak bisa tidur Jam 9 turun Nanti Selesai lagi Selesai Turun pancing lagi Dia makan Selesai jam 2 Dia makan Habis makan Tidur lagi Kenapa? 2 jam lagi Mau tarik lagi Kalau gak Gimana Bisa-bisa Mereka sehat Sehat Buat kuat Rata-rata kuat Kuat Saya lihat Dengan mata kepala saya sendiri Mereka kuat Mereka sehat Padahal melakukan Kegiatan Lalu tintas Yang demikian Tidurnya malam 2 jam Siang 2 jam Dan itu habis makan Langsung Ini kenyataan Akan tapi kita tidak Habis maghrib Kita makan Kita makan Habis isa Masih bisa baca-baca Sembilan Siap-siap tidur Wih santai sekali Panjang sekali Jaraknya Karena selesai makan Kita jam 7 Jam 7 8 2 jam Sembilan Jam 9 Tidur Sangat panjang sekali Jaraknya Demikian Solusinya Dan masih di pertanyaan Pesan singkat Yang kami membacakan Sebelum kita beralih Ke layanan telepon Assalamualaikum Sensei Saya Penanya dari Riau Ingin bertanya Saya sering mengalami Pusing tiba-tiba Dan terkadang Disertai Muntah Dan membuat Badan terasa Lemas Sering pusing-pusing Sering pusing-pusing Dan tiba-tiba Muntah Sering pusing-pusing Dan tiba-tiba Muntah Ada beberapa Kemungkinan Bisa dikarenakan Angin Bisa dikarenakan Pencarnaan Angin yang masuk Ke hati Bisa Ketika Demikian Maka yang dilakukan Bisa mengambil jahe Satu ibu jari Kemudian ditumbuk Kasih gula Gula aren Atau madu Kemudian diminum Sebagai hangat Demikian Mudah-mudahan Angkat penyakitnya Selanjutnya Baik Terima kasih Sensei Dan semoga bermanfaat Jawaban dari Sensei Dan kami beralih ke layanan Telepon di 021-823-6543 Bagi Anda yang berinteraksi langsung Kepada Sensei Bertanya 6 Silahkan Halo Halo Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa di mana Pak? Ya Saya mau minta Tolong Pak Ini apa Iya Bapak Dengan siapa Bapak? Dimana? Dengan Bapak Iman Bapak Iman Dimana Bapak? Di Kendari Kendari Baik Silahkan Bapak Ya saya mau Sanya Apa Obatnya Kalau Infeksi Pencing Infeksi Pencing Ada keluhannya Pak? Ada keluhan Di terus Sebelah kiri itu Pakai terus Baik Perutnya Sakit terus Di bagian bawah ya Pak Bagian bawah Bagian bawah Baik Cukup Bapak Baik Terima kasih Interaksinya Silahkan Jadi Perut bagian bawah Panas Berlebih Kemudian Terluka Di Bagian bawah Kandung kemi Dan seterusnya Bisa jadi Bapak bisa Menggunakan Beberapa tanaman Di antaranya Bapak bisa menggunakan Akar alang-alang Satu ikat Kemudian ditambah Dengan temulauk Satu ibu jari Akar alang-alang Satu ikat Kemudian Temulauk Satu ibu jari Ya Kemudian direbus Dengan air Tiga gelas Sampai mendidih Kecilkan apinya Biarkan sampai Satu jam Saring bagi dua Minum pagi dan sore Ya Hindari makan kol Soft drink Dan rebung Dan-dan langkah penyakitnya Dan bermanfaat Bagi para pendengar Dan bisa yang lainnya selanjutnya Baik Terima kasih Dan semoga bermanfaat Bagi penanya Dan pendengar lainnya Masih di 021-823-6543 Masih ada kesempatan Bagi Anda Ingin berinteraksi secara langsung Nah Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Dengan siapa di mana ibu Saya di Bekasi Gangcakra Seti Sampurna Ibu siapa ibu Mau nanya Umu Aza Baik Silahkan ibu Suami saya Kena hepatitis B Sejak tahun 2011 2012 Apa Dicek itu Sudah negatif Tapi masih reaktif Sekarang dicek lagi HB HB SAG nya Positif lagi Obatnya Hepatitis B Itu apa Cukup Baik Terima kasih Buas interaksinya Assalamualaikum Waalaikumsalam Semua penyakit-penyakit Pengobatan Barat itu saya ure Saya adakan penelitian Kemudian dikelompokkan Menjadi beberapa pola Contoh tadi Mah Pembahasan Mah Mah saja kita kelompokkan Menjadi sembilan pola Mah Kita kelompokkan Menjadi sembilan pola Berdasarkan Gejala Atau manifestasi Klinis yang ada Ada pun ketika Seseorang Kemudian bertanya Kita sudah mulai ajarkan Kesehatan kasih Kalau kemudian Tidak menyampaikan Keluhannya Maka Allah Saya tidak bisa menjawab Karena Hepatitis Itu Penyakit yang Diberi nama oleh dokter Yang memeriksa dokter Maka Saya mengikuti pendapat Alimem Yang memeriksa Itu yang lebih layak Untuk Mengobat Karena seorang pengobat Itu seharusnya Dia melakukan dua hal Penelitian Dan pemikiran Penelitian Itu dengan Pemeriksaan Memeriksa orangnya Bagaimana Keluhannya Bagaimana kehidupan Kesehariannya Ya Dan Bagaimana jenis suaranya Tadi juga yang Tanya ibunya Kalau yang tunjuk bapaknya Mungkin saya bisa menjawab Karena dari kualitas suara Itu juga bisa Didiagnosa Organ mana yang bermasalah Ya Karena yang mewakili Itu istrinya Maka kita juga Tidak bisa mempunyai data Hepatitis A atau B Atau apa Wallahualam kita tidak tahu Yang faham Hepatitis Adalah dokter Maka kami Menganjurkan Datang kepada dokter Untuk kemudian Berobat Seperti yang dianjurkan dokter Yang meriksa dokter Maka yang mengobati dokter Ya Ketika saya tidak bisa Melakukan pemeriksaan Maka tidak bisa memberikan Pengobatan Ada pun Yang selama ini saya memberikan resep Dikarenakan saya melakukan Pemeriksaan Walaupun kecil Apakah itu suaranya Atau dari Keluhan Atau kejala Yang kita Terima Dari Dari penyampaian Yang disampaikan Wallahualam Silakan ke dokter Kemudian berobatnya Dilanjutkan Mudah-mudahan Intinya penyebabnya Hanya ada tiga Dari pola pikir Pola makan Kemudian pola tidur Pola pikir Pola makan Dan pola tidur Maka obatnya berkutat dari itu Pola pikir Pola makan Dan pola tidur Dan saya ingatkan kembali Bahwasannya Kalau kemudian Ada yang mengatakan Oh Tentang wadah Itu Ada yang mento'ifkan Hadisnya Paling tidak Manusia sungguhnya Orang mu'min itu Makan dengan satu usus Sedangkan orang kafir Makan dengan tujuh usus Ya Hadis suhay riwat Iman Mubukhori Ya Mudah-mudahan Tidak ada yang mento'ifkan lagi Orang mu'min Makan dengan satu usus Dan orang kafir Makan dengan tujuh usus Perhatikan di dalam makanan Kita tidak seperti orang kafir Ketika memakan makanan Yang punya tujuh usus Ya Perhatikan apa yang kita makan Tidur jangan terlalu malam Agar bisa dicernak Makanan tersebut Ya Allah Mudah-mudahan Langkat penyakitnya Selanjutnya Nah Terima kasih Saya jawaban Serta solusinya Dan masih Di 021-823-6543 Penefon terakhir Bagi Anda yang berkonsultasi Kepada Sinsay Nah Halo Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa di mana? Pak Saya mau tanya ya Ya Bapak dengan siapa di mana Bapak? Ramdhani Ya Ya Di mana Pak? Di Cikarang Di Cikarang Baik silahkan Bapak Baik dengan Sinsayabu Muhammad Minta alamatnya Atau Tepat-tepatnya Bisa Pak Baik Bapak ada Konsultasi secara langsung saja Ya Baik Bapak ada yang ingin Dikonsultasikan secara langsung Baik Konsultasi ibu saya Cuman saya gak tau Itu yang mau Ke ibu saya dulu Baik Untuk informasi tersebut Silahkan nanti Bapak Kami informasikan Nomor teleponnya Di off air ya Pak ya Terima kasih Bapak Terima kasih Baik terima kasih Baik Nampaknya sudah Waktunya untuk Di closing disini sih Ya Ada Terakhir penutupan Baik Jadi Itu yang bisa Kami sampaikan Dan sebagai penutup Saya nasihatkan kepada Antum dan saya pribadi Karena Memakan makanan Sesuatu yang susah Sesuatu yang sulit Dan tapi Paling tidak Saya memberikan nasihat Pada diri saya Dan Antum sekalian Ingatlah Bahwasannya kaum muslimin Itu makan dengan satu usus Sebenarnya diulitkan Alimah melbukhori Dan kaum orang kafir Makan dengan tujuh usus Ada pun tafsir hadisnya Silahkan tanyakan Berapa para ustad Yang lebih faham Ya Dan Tentunya Walaupun Alimah melbukhori Menghasankan hadis yang Perut itu isinya Wadah Wadah Yang lebih buruk Jadi anak Adam itu Adalah perut Dan isinya seperti Kebuat makanan Seperti kebuat minuman Seperti kebuat air Kebarnya ada yang Mentaifkan dan sebagainya Paling tidak Ketua menurikan nasihat Orang kafir makan dengan Tujuh usus Dan kita makan dengan Satu usus Maka silahkan Difahami Hal ini Dan tanyakan kepada Guru-guru kita Ustaz-sat kita Yang jelas kita beda Dengan orang-orang kafir Tujuan hidup kita juga beda Ya Maka Saya tetap Yakin Maksudnya berpantang Itu sesuatu yang bagus Berpantang Itu sesuatu yang bagus Sebagaimana Nabi juga mengajarkan Tidak Semuanya Harus kita makan Dan betul Sekali-sekali Tidak ada masalah Kita memakan Makanan Tidak ada masalah Sama sekali Tidak ada masalah Sekali-sekali Tapi cobalah kita bercermin Betulkah itu Sekali-sekali Yang sering kita katakan Udah Tidak apa-apa Sekali-sekali Betulkah Jujur Bicara dari hati Nurani yang luhur Disampaikan dengan Tulus ikhlas Betulkah itu Sekali-sekali Atau Yang kesekian kali Karena setiap hari Belum pernah sekalipun Untuk makan Makan-makanan yang sehat Makan-makanan yang tidak kenyang Yang tidak kenyang berlebih Maksudnya Kenyang secukup Gak ada masalah Wajar lah Kita mau makan Makan itu sampai kenyang Wajar Tetapi tidak berlebihan Dalam kenyang Terkadang seseorang makan kenyang Masih ditambah lagi Buah lah Kue lah Minuman lah Makan sudah kenyang Ditambah dengan minuman Itu sudah kenyang Lebih dari kenyang Kelebihan Dari kenyang Ya Dan perut tidak kuat Perut tidak kuat Bisa mengakibatkan Mah Bengkak perutnya Buncit Kegembukan Baru setelah buncit Baru diet Daya doang Kemudian Daya Berpantang Ya diet itu alhimpia Berpantang itu alhimpia Menjaga sesuatu yang Perkara yang Alhimpia itu bukan Pola hidup Tapi menjaga sesuatu Yang membahayakan tubuh Agar tidak masuk Begitu sudah merasa berat tubuhnya Baru kemudian alhimpia Diet Berpantang Ketika Wah gak apa-apa Ini sekali-sekali-sekali-sekali Sekali-sekali Ada sekali-sekali Saya anjur Sekali-sekalilah Hidup sehat Makan jangan terlalu kenyangan Sekali-sekali Saya tidak mengatakan Kalau ada orang yang mengatakan Sekali-sekali Saya makan Enak Di wali mahan Sekali-sekali Saya makan Kekenyangan Saya rasa bukan demikian Justru yang Kita anjurkan Sekali-sekali Sekali-sekali Karena saya percaya Kebanyakan Kita itu Makan kekenyangan Sekali-sekali Makan jangan kekenyangan Sekali-sekali Kalau ada yang mengatakan Saya sekali-sekali Kekenyangan gak apa-apa Salah Itu bukan sekali-sekali Bukan sekali-sekali Makan kekenyangan Setiap kali Setiap kali Maka saya anjurkan Sekali-sekali lah Untuk makan tidak kekenyangan Sekali-sekali lah Makan dengan satu usus Bukan dengan tujuh usus Datangin kajian Yang kedua Pelopikir Agar kita Farhan Gembira Berpiksa Kebunan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan apa yang Menimpa diri kita Kalau kita tinggalkan Kajian Tentu Pusing Kalau kita tidak Mengikuti kajian Tentu Banyak pikiran Jangan Suatu kerjaan itu Kita paksakan Diri kita Kita paksakan Kita paksakan Kalau sesuatu Itu dipaksakan Itu tidak akan selesai Tidak perlu Tidak perlu mempaksakan diri Atau tidak selesai Ya doa Kemudian Kalau kita berpikir Anak yang ada di sana Anak yang ada di pondok Bagaimana Atau Suam yang lagi kerja Bagaimana perjalanan Yang pulang macet ke Jakarta Kalau kita hanya bisa memikirkan saja Tidak perlu Doakan saja Tidak perlu banyak berpikir Kalau berpikir itu Tidak akan menyelesaikan masalah Apakah ketika kita pikirkan Tiba-tiba Jalanan yang macet Tidak juga Yang terjadi Kecelakaan dan sebagainya Tidak terjadi Dengan pikiran Tidak Ini kan kita doakan saja Begitu pula Dan ketika kita tinggalkan Orang-orang yang kita sayangi Apakah kita harus berpikir Bersedih boleh Ada batasannya Berkabung Ada batasannya Dan selanjutnya Serahkan kepada Allah Karena sungguhnya Semuanya ada Allah Dan kembali kepada Allah Datangnya kajian Kemudian jangan berkadang Kalau tidak sesuatu Yang membuat engkau bahagia Bergadanglah Kalau memang Sesuatu tersebut Membuat kolbu kita kuat Menyelamatkan kolbu Menyihatkan kolbu Menguatkan kolbu Silahkan berkadang Tapi kalau hanya Menemakan kolbu Dari sisi materi Ataupun fungsi Sehingga merubah Tabiat kita Dikarenakan Adat kita Maka hindarilah Melakukanlah Adat yang bagus Karena adat adalah Tabiat kedua Lakukanlah adat yang bagus Karena adat adalah Tabiat kedua Biasakan diri kita Dan melakukan sesuatu Yang bagus Jangan cari-cari Sesuatu Yang meringankan diri kita Menyenangkan diri kita Tapi kan Buat bencana Di kemudian hari Oh Allah Dan Allah Berikan kesehatan kepada kita Jasmani dan rohani Terutama rohani Terutama rohani Dan pengobatan kolbu Sangat penting Teramat sangat penting Tidak ada yang bisa melebihi Pengobatan badan Sesuatu yang sepele Dan Sesuatu yang mudah saja Tapi pengobatan kolbu Yang paling Paling bagus Hindari segala macam Sesuatu yang menyakitkan kolbu Kesembuhan Allah SWT Kekurangan dari saya Saya mohon maaf Atas segala kekurangan Itu segala sesuatu Yang menyinggung Mungkin Yang makanya sudah terlalu banyak Perutnya sudah besar Agak menyinggung Gimana ini saya Mohon maaf juga Maksudnya saya Dilarang-larang Ya tidak Saya tidak melarang Saya hanya menganjurkan Bagi yang kemudian Ingin Tidak bisa Diberi anjuran Ya silahkan dilanjutkan Ya risiko ditanggung Penumpang Jadi mohon maaf Kita sudah memberikan Penyampaian Sesuai kapasitas Pemahaman saya Sebagai pengobat Badan Ada pun pengobat kolbu Maksudnya Para ahlinya Para asadid Berita fikir Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah